Terima kasih pemirsa dan kembali lagi bersama kami di Newsline. Kita lanjutkan informasi sebagai langkah antisipasi terhadap jatuhnya korban jiwa menghadapi potensi bencana alam Megatras. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar simulasi kebencanaan untuk mengetahui kesiapan dari masyarakat. Kalau bisa beginilah suasana saat ratusan warga pesisir pantai yang berada di Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten mengikuti simulasi menghadapi potensi bencana alam Megatras. Mereka mengikuti simulasi mitigasi dan evakuasi mandiri dengan alat seadanya seperti menabuh kentungan dan berlari menjadi dataran tinggi. Warga mengaku harus berlari menuju dataran tinggi saat mengetahui adanya bencana alam dengan hanya membawa selimut dan beberapa barang penting saat menghadapi bencana alam. Simulasi dilakukan untuk melatih kepekaan masyarakat saat terjadinya bencana alam seperti Megatras sembari menunggu instansi penyelamatan tiba di lokasi kejadian. Dan mau bisa merespon isu akan terjadinya bencana gempa Megatras, BNPB menggelar apel nasional dan simulasi kebencanaan di pesisir pantai Pangandaran Jawa Barat. Pelaksanaan apel kesiap siagaan Megatras ini digelar secara nasional dan serentak di empat titik yakni Pangandaran, Silacap, Pandeglang, dan Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat. BNPB juga menggelar simulasi darurat bencana yang diikuti oleh tim gabungan dan juga warga. Simulasi ini berawal dari kepanikan warga usai sirine peringatan tsunami berbunyi akibat gempa berskala tinggi di pos pantai Barat Pangandaran. Warga dibantu petugas gabungan berlari menyelamatkan diri ke tempat evakuasi sementara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang!